Karena memang di Indonesia ini memang masih jarang sekali orang mengenal apa sih sebenarnya aplikasi yang advance dari material magnetik ini. Karena mungkin orang awam hanya menganggap magnet adalah magnet yang menempel-nempel, yang bisa menarik-menarik logam. Jadi harapannya kita, pengetahuan kita akan lebih terbuka lagi bahwa magnet dalam arti yang luas itu akan sangat berpotensi untuk mengubah dunia engineering. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Darminto untuk membaikkan ilmunya kepada kita semua. Monggo Prof. Darminto. Baik, terima kasih Ibu Azhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk kita semua. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang menghasilkan bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini, dalam keadaan yang sehat saja, di rumah, bersama keluarga, dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadet, Pak Dr. Sikidri Widjaksana, atas undangan dan kepercayaannya pada saya untuk memberikan sedikit materi bincang-bincang di siang ini yang menyangkut bahan mani dan bagaimana hal ekwalnya saat ini dan ke depan di negara kita tercinta. izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya? Kira-kira ini dari tema atau topik yang diberikan kepada saya oleh Pak Sikid. Mungkin saya utahati sedikit ini menjadi manotik nanomaterial atau nanomaterial manotik fungsional. dan mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan dan ini kalau ada di mahasiswa terutama berminat, saya ada beberapa literatur yang kebetulan hasil-hasil riset kami yang nanti akan kami share yang menjadi bagian penting dari materi pada hari ini. Ini sekedar online yang mungkin kalau terlalu banyak atau terlalu panjang, silakan Ibu Asa saya dipotong saja gitu, dan kita akan selesai sampai di mana gitu ya. Dan mungkin supaya enak, kalau saya boleh usulkan, kalau ada pertanyaan langsung saja supaya nggak lupa gitu ya. Dan kita ada pada konteksnya, di titik mana kita bisa berdiskusi. Nah, kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Tentu tataran ini tataran riset yang sifatnya dasar gitu ya. Nanti kawan-kawan di Tanik Patria dan Metalurgi mungkin bisa mengambil peran untuk menerima estafet. Katakanlah kalau kita ini biasanya ada di tingkat ketersiapan riset level yang ke-1 sampai ke-3 gitu ya. Sehingga nanti butuh langkah-langkah lebih lanjut untuk sampai kepada 4, 5, 6, dan kadangkali 7, 8, 9 nanti masuk ke tahap berikutnya. Gitu kira-kira. Nah, saya ingin memulai paparan hari ini dengan kita bahas dulu, yaitu hal-hal yang bersifat dengan kemagnitan ini, baik mungkin riset maupun produk yang sudah ada di pasaran kita sekarang, dan dilanjut dengan sebenarnya potensi bahan dasar magnet itu di Indonesia sejauh mana. Dan seberapa efektif telah dimanfaatkan untuk menyokong bahan baku industri magnet. Nah, di sini kita akan melihat beberapa persoalan nanti, dan barangkali kita bisa berkontribusi ke depan pada peranan kita masing-masing di tempat kita masing-masing juga. Nah, kalau di kuliah pasti ada semua dari mahasiswa sudah mengenal tipe kemagnitan, mulai dari diamantik, paramantik, sampai kepada yang paling mutakhir sekarang, ada gabungan antara, atau ada sifat antara ferromagnetik dengan kemagnitan yang biasanya kita sebut sebagai superparamanatism. Itu yang ke-6. Jadi, secara lengkap saya rasa ada di sudah mengenal pembagian itu sejak barangkali di sekolah menengah dulu. Nah, kita lebih fokus pada produk magnet ini, yang biasanya memang secara komersial, itu sekarang kalau kita ambil searching, kita googling itu, ada empat produk utama ini, yaitu Alnico, ada Samarium Cobalt, ada Neodymium, Iron Boron, dan Ceramic atau Varite Magnet. Nah, kita lihat kira-kira bagaimana keunggulan dan khususnya mengenai pricing dari masing-masing produk itu. Ini manit yang mungkin paling lama, paling dulu muncul, yaitu Alnico sesuai dengan singkatannya 6, aluminium, nikel, dan kobalt. Meskipun sesungguhnya selain elemen utama Alnico itu juga termasuk iron, besi, dan biasanya juga ada tembaga. Dan beberapa turunannya, jadi produk turunan dan variannya itu banyak sekali yang berbasis besi, misalnya seperti gabungan antara besi dengan kelompok non-metal, seperti germanium, galium, dan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan, biasanya ya di golongan mungkin 4, 5, 6 A, yang di sebelah kanan periodik. Nah, saya kira produknya juga sudah sangat banyak. Ini yang kita kenal, mungkin seperti tadi Bu Asah sampaikan, mahanit ini memang urusan tempel-menempel gitu ya, misalnya yang metal dan sebagainya. Nah, kira-kira bentuk-bentuk ini sudah Anda kenal juga di sekolah menengah gitu ya, bentuk kapal kuda, bentuk ladam, bentuk bulat, bentuk blok, bentuk macam-macam yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, ini bahan-mahni yang berbasis pada rare earth element, unsur tanah jarang, yaitu samarium. Jadi samarium kobalt-magnid. Ini samarium ini namanya unsur tanah jarang. Jadi ketersediaannya di alam sangat jarang dan sangat kecil jumlahnya, sehingga pasti mahal. Kobalt juga kita kenal sebagai logam yang tidak murah. Namun kalau kita lihat aplikasinya, kita bisa paham bahwa kemarinan yang mahal ini memang terapannya juga pada peranatan atau komponen yang advance. Misalnya seperti lengan robot, seperti ini, ada lengan robot, ada motor listrik, tapi tentunya bukan motor-motor yang kita pakai yang untuk penggunaan konvensional. Misalnya kalau kendaraan motor listrik, mungkin motornya kalau pakai rare earth, saya kira harganya tidak terjangkau. Kemudian ada resonant magnetic imaging scanner, ada komponen rudal, lalu ada bagian fin radar dari pesawat tempur. Ini yang advance juga saya rasa, sehingga kalau misalnya dipakai itu tidak rawan untuk adanya trouble. Nah, ini samerium kobalt yang tentu nanti Anda cek harganya. Pervariasi. Kemudian yang ketiga, ini juga menggunakan lopan tanah jarang, naidunium. Jadi ada besi, ada boron, ini relatif murah besi sama boron, tapi naiduniumnya ini mahal. Naiduniumnya mahal. Nah, ini kalau Anda cek beberapa penggunaan yang khusus, sudah tersedia dalam berbagai macam desain dan bentuk, Anda mungkin juga ada perusahaan yang bisa, maksudnya, customize. Jadi Anda tinggal memberikan desainnya, nanti mereka akan membuatkan berapa kuantitasnya dan sebagainya. Ini adalah naidunium iron boron. Ini juga sama dengan samerium kobalt, penggunaannya luar biasa. Artinya tidak dipakai untuk penggunaan penggunaan yang sehari-hari yang mungkin harganya murah. Ini juga termasuk mungkin komponen atau manatik devices yang ada di semacam smartphone, yang ada di elektronik devices yang lain, pakai naidunium iron boron. Yang terakhir, ini yang paling murah. Ceramik atau ferahit magnet. Ini yang paling gampang. Kalau Anda punya, ini seperti punya saya ini, saya tunjukkan. Ini ada case-nya mobile phone. Nah, ini sebetulnya magnetnya ceramic ini, magnet yang seperti ini. Kemudian juga tempelan dompet, ada tas, ada mungkin sepatu. Kemudian ada yang ini di whiteboard itu suka ada tempelan untuk ada semacam pengumuman untuk kertas yang ditempelkan tidak permanen. Misalnya yang warnanya bulat, bentuknya bulat warnanya merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Ini adalah ceramic ferahit magnet ini. Ceramik atau ferahit magnet. Mainan anak, dan sebagainya. Nah, ini tadi semua saya ambil dari ini, dari magnet shop ini. Ini perusahaan di luar sana yang saya tidak punya hubungan apa-apa, jadi ini jangan dianggap sebagai iklan. Kalau saya menggunakan perusahaan dalam negeri, ini agak bahaya. Ini saya diminta atau dianggap sebagai iklan. Ngerawan dengan undang-undang yang baru, dan sebagainya. Oke, nah ini masih dalam beberapa produk dari magnet source. Itu sangat bermacam-macam ini, apapun ada di situ. Dan barangkali ini mulai dari harga yang murah, menggunakan magnetik ferahit atau ceramik, sampai pada penggunaan tanah jarang. Untuk komponen atau bahan dasarnya. Jadi sangat bermacam-macam. Ini termasuk ada yang naik di numerate earth magnet. Ada yang mungkin seperti ini itu, barangkali ini cukup, ini cukup tadi itu, ceramik atau ferahit magnet. Dan seterusnya. Jadi Anda harus bisa mencari berbagai macam komponen, dan kalau mungkin juga pesan dengan permintaan yang khusus. Nah, ini produk yang sudah ada di pasaran. Jadi kalau mungkin Anda tinggal klik ke sebuah toko online, setelah selesai semuanya barangnya ada, dibayar dan sampai beberapa hari kemudian. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Artinya produk nasional kita. Ada beberapa. Saya sudah cek di beberapa website, produk-produk nasional ini, meskipun barang-barang yang dibuat tidak sebanyak yang ini, dan biasanya bahan-barangnya itu tidak langsung untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, tapi mungkin untuk kebutuhan industri, atau untuk kebutuhan komponen teknik tertentu. Anda bisa cek juga, nanti setelah ini bisa browsing. Mohon maaf, saya tidak menampilkan, karena itu tadi, ini urusannya iklan dan sebagainya, dan bisnis, dan saya tidak mengerti. Nah, itu kira-kira sepintas mengenai produk manit. Kemudian, kita tengok sebentar, ini mungkin kalau Anda browsing, ada susunan berkala yang menarik ini. Gambarnya tidak lagi simbol-simbol, tapi bisa gambar-gambar seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi, kalau di kuliah bahan manit yang awal, Anda bisa cukup melihat susunan berkala, dan nanti pada level tertentu, kalau Anda sudah menempuh berbagai mata kuliah, rasanya ini akan beres. Artinya, menjelaskan apapun yang berguna material, cukup dengan susunan berkala. Nah, saya beri contoh ini sedikit ya, misalnya. Ini, Anda tahu kan, golongan misalnya alkali, golongan alkali tanah. Ini cukup dengan, apa kalau sudah berkala itu? Cukup dengan berbekal pada konfigurasi elektron di dalam orbital. Yang dulu Anda belajar di kimia SMA, atau mungkin di kimia dasar, sekarang ini dipakai Anda kuliah di bidang material. Saya beri contoh saja. Kita cek misalnya, unsur ini, H, L, I, N, A, K, dan seterusnya. Ini itu jumlah elektronnya mesti ada yang terluar, yaitu di kulit S, bisa 1S, 2S, 3S, jumlahnya satu elektron. Jadi, tidak berpasangan elektronnya, yang kulit terluar. Sehingga bahan-bahan ini, andekan dia bisa berada dalam keadaan murni, LI murni, NA murni, tentu dia adalah paramantik, karena elektron tidak berpasangan. Nah, berbeda dengan tetangga sebelahnya. Ini, semuanya berakhir, atau punya konfigurasi elektron terluar adalah S2. Jadi, S-nya penuh. Nah, karena penuh, dia tidak punya ampere elektron, jadi dia bisa bersifat diamantik. Ya, diamantik. Nah, di sini, untuk golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8A. 8A jelas kulitnya penuh. Jadi, itu pasti diamantik. Ini kulitnya 7 kurang 1. Nah, jadi kalau misalnya NA ini plus 1, CL ini kurang 1. Jadi, kalau ini diberikan ke sana, elektronnya, dia jadi di 8, kulit terluar, jadi diamantik. kemudian natriumnya menjadi P6. Penuh juga. Jadi, dia diamantik. Nah, jadi berpikirnya mudah kalau kita lihat kemanitanya. Jadi, yang ini separah manetik, kecuali gas mulia. Ini tadi diamantik. Nah, sekarang yang tengah. logam transisi itu semua berakhir di kulit S dan D. Tergantung S-nya duluan, D-nya duluan. Itu ada beberapa unsur yang berbeda-beda. Nah, kemanitan atau bahan manit yang dikerjakan orang, itu berfokus pada ini. Tadi alniko itu, kira-kira mulai dari krum, kemudian mangkan, sampai cu. ZN mungkin tidak digunakan sebagai bahan manit. Soalnya untuk campuran, untuk terpaduan. AL ini tadi yang masuk di sini. Jadi, alniko. Itu kira-kira ya. Meskipun ini terlibat semuanya. Dan ini biasanya dipakai bahan manit. Yang lain kenapa tidak dipakai? Ya, tentunya bukan tidak bisa. Tapi mungkin ketersediaannya yang lebih sedikit. Sehingga mahal. Itu pertimbangan ekonomisnya barangkali. Jadi, logam transisi ini yang menjadi primadona karena dia kulit D-nya itu bisa diisi elektron 10. Kalau Anda belajar kemarin di kimia dasar. Sedangkan dari atom satu ke atom lain, itu berbarasi oleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, banyak elektron yang tidak berpasangan di kulit D. Sehingga dia menjadi bahan manit yang bagus. Yang lebih bagus lagi adalah logam tanah syarang. Sesungguhnya, dua deret ini, jadi deret yang atas, aktinida ini, di sini ada aktinait ini, mestinya ada di sini. Ada di nomor 56, kemudian 57 sampai 70 sekian. Kemudian yang lantanait ini, itu mestinya ada di sini. Ada di sini. Dan seterusnya. Nah, kita lihat, seluruh metal ini itu berakhir dengan kulit F. Dan kulit F itu isinya 14. Sehingga kalau dia kosong, itu sangat mungkin ada banyak elektron yang tidak berpasangan. Oleh sebab itu, logam tanah syarang dipakai sebagai bahan manit yang menimbulkan kemanitan yang kuat. Nah, itulah tadi kenapa samarium cobalt dan naidunium iron boron itu menggunakan samarium dan naidunium. Apakah yang lain tidak bisa dipakai? Tentu bisa. Sama alasannya tadi. Alasannya sama. Jadi tidak semua unsur-unsur ini mudah ditemukan di alam itu. Dan biasanya dia sebagai produk bawaan dari sebuah tambang mineral. Nanti kita lihat. Oke, jadi sekali lagi dengan sesunan berkala ini Anda tinggal ingin menjelaskan apa semuanya ada di situ. Tapi tentunya Anda harus belajar dulu karena tidak serta-merta. Ini kalau semua kuliah-kuliah sudah dikuasain nanti kita bisa terjemahkan semua sifat itu di dalam sesunan berkala ini. Nah ini berdasarkan kajian SDM dan BATAN ternyata lukam-lukam tanah jarang ini LTG lukam tanah jarang atau Rear Earth Elements REE itu ada di tambang boksit sebagai teling sebagai produk sisa. Nah boksit itu ada di daerah Sumatra kemudian Kalimantan Barat kemudian ada di Bangga Belitung. Ini daerah-daerah yang Anda bisa search lewat petanya SDM. Nah boksit itu membawa beberapa potensi tanah jarang antara lain intrium. Yang kedua itu Timah. Timah lebih menarik karena dia menghasilkan monosid ini dalam bentuk teling juga gitu ya. Jadi malaki kaya ini ada Lantanum, Neodymium tadi sebagai bahan manit Neodymium, Iron Boron. Ada Serium, ada Dispirium, ada Eurubium, ada Gadolinium. Mungkin Anda akan ingin tahu disebut mahal itu seberapa mahal sih. Ya memang harganya bervariasi. Jadi tidak kira beberapa tahun yang lalu ada dua. Masihnya satu itu mengambil tugas akhir. Kebetulan materialnya itu memang material yang tidak bisa lain kecuali menggunakan tanah jarang. Antara lain Neodymium, Gadolinium, dan satu lagi kalau ini ER itu EU, Eurubium. Di antara tiga itu, Anda bisa bayangkan, Gadolinium ini tidak dalam bentuk murni, tapi dalam bentuk okside. Jadi GD2O3. GD2O3 sama dengan Fe2O3. Itu kita tidak terbayang. Kalau GD murni kena berapa harganya? Jadi GD2O3 itu satu gram itu hampir 3 juta. Anda bisa bayangkan emas berapa sekarang? 700 ribu. Ini satu gram dalam bentuk oksida itu hampir 3 juta. Dan di pabriknya itu sudah dicek minimum beli 5 gram. Anda bisa bayangkan. Itu satu. Jadi memang sangat mahal. Dan sekarang belinya juga tidak mudah. Nanti mungkin kita akan ceritakan sedikit. Jadi GD ini setelah datang setelah datang hanya ada teman-teman mahasiswa ini tidak segera mulai eksperimen. Saya tanya. Anda sudah terima bahannya. Sudah Pak. Kenapa tidak dimulai? Apa alasannya? Takut. Takut apa? Takut nimbang kalau nanti terbang atau tumpah. Itu harganya mahal banget. Akhirnya saya terpaksa harus ikut nimbang. Gara-gara mahasiswa tidak berani gara-gara ngeri harganya. Oke. Segitu mahalnya. Jadi Anda bisa bayangkan kenapa tanah jarang ini memang betul-betul sangat beragam. Jauh melebihi mas atau latina. Kemudian tambah nikel yang ada di Sulawesi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara ini. Ini daerah mainannya Dr. Sungging. Ini ada skandium. Ada skandium yang berupa latrit. Jadi dia membentuk sebuah lumpur gitu mungkin barangkali ditambangnya itu bergabung antara nikel dan skandium. Tentu jumlahnya sangat sedikit. Mungkin kalau ada satu bungkah, satu kilo itu nikelnya mungkin sekian ratus gram. Nah skandiumnya mungkin 0,000 sekian gram. Jadi selain jumlahnya sedikit mungkin kita juga sulit untuk mendeteksinya. Itulah yang menyebabkan industri ataupun bagaimana mengambil barang-barang yang berubah dengan tanah jarang ini sangat sulit. Jadi kita juga mungkin tidak punya bagaimana jalan mengetahuinya. Nah apakah logam tanah jarang ada di tambang yang besar? Ya ini saya tidak punya data jadi mungkin Anda masing-masing dapat mengestimasi mengira-kira. Saya tidak sebutkan perusahaan tapi mungkin Anda tahu ini di Papua ini di Sumbawa. Jadi bisa dibayangkan ini ada cekungan ada sumur yang garis tengahnya 2 kilo. Anda bisa sekarang-saat sekarang ini ambil Google Earth atau Google Map kemudian arahkan ke lokasi ini. Akan kelihatan tambang ini dari Google Map. Nah tentu saja melihat banyaknya metal yang dari sana menurut perkiraan saya mungkin saja ada tambang ini di situ yang berupa ikutan tadi. Oke biarlah jadi itu kondisi negara kita. Nah kenapa logam tanah jarang dicari orang? Nah setelah kita lihat mungkin dari tahun 1980-an 90-an sampai sekarang ini banyak sekali progres smart material ini ternyata Anda bisa lihat ini. Jadi selalu ada oksigen yang di belakang yang di tengah ini logam transisi atau alkali atau non-logam tapi yang di depan ini selalu rare earth. Selalu tanah jarang. Nah ini kadang-kadang saya sedih campur jengkel banyak sekali progres-progres yang menarik tapi karena harus pakai rare earth lalu kita menjadi sangat terkendala untuk bisa ikut-ikutan dan meneliti dan men-study material terdekat ini. Tapi ya itulah kenyataannya. Jadi sekarang yang dijual atau menawarkan harga yang tidak murah untuk produk rare earth itu Cina. Tapi sekarang belinya agak rumit. Kalau dulu mungkin hanya beberapa minggu sampai. Ini kadang-kadang kita pesan tiga macam yang satu macam datangnya enam bulan yang dua macam itu macam yang ketiga dan kedua dan ketiga itu bisa sembilan bulan bisa setahun. Jadi sekarang ini kelihatannya stok rare earth ini menjadi agak tidak tahu saya secara politis bisnis itu memang ada yang mengkip atau mungkin memang kendala teknis yang lain. Tapi mestinya tidak karena saat yang lalu itu agak mudah. Hanya harganya selain naik juga sekarang menjadi lebih sulit untuk mendapatkannya. Baik. Itu yang menyingkut rare earth yang untuk kita terus terang saja ini menjadi barang mewah karena harganya yang tinggi tadi. karena itu maka kita mungkin bermain yang ada di tanah air yang banyak dan murah. Jadi ini adalah fasir besi yang mungkin Anda juga tahu dan mungkin salah satu atau beberapa dari Anda juga berasal dari tempat-tempat yang berdekatan dengan sumber fasir besi ini. Kalau kita lihat menurut kita tambangnya PT Antam aneka tambang ini kira-kira sumber fasir besi yang sudah umum untuk ditahui dan mungkin juga masih banyak lagi tempat-tempat lain yang barangkali perlu di eksplorasi. Jadi yang ada di titik-titik merah ini di sepanjang pantai selatan Jawa itu biasanya pasirnya berwarna hitam di pantai-pantainya semacam ada di Jember ada di Lumajang di Malang Britar Tulungagung Tenggalek ini sebagian ada yang putih sampai Pacitan sana kemudian Ponorogo lalu juga ada selain ada pasir besi ada batuan dan gunung besi di sana batuannya itu kalau Anda mungkin ada serpian kecil bisa ketarik oleh manit kemudian pantai barat di Sumatera Utara dan di Sumatera Selatan lalu di sini ada pegunungan Meratus yang masuk dalam salah satu geoparknya Indonesia ini ada batuan besi yang kan besinya tinggi 99% lalu di Manado lalu ada kawan di Papua di Merauke lalu mungkin juga di sekitar sini dan seterusnya kita mungkin belum terlalu familiar tempat-tempat yang memang selama ini masih perawan artinya belum pernah disentuh untuk eksploitasi nah tadi yang oksid itu ada di sini yang bisa ada ikutannya idrium kemudian yang munusid tadi timah yang ada 56 nis rare earth dan kemudian yang nickel itu ada di daerah situ nah inilah tambang yang potensial dalam artian sampai sekarang mungkin belum dieksploitasi khususnya yang menyangkut bahan-mahni pasir besi ini banyak diambil orang itu selama belum ada undang-undang minerva kemarin itu untuk bahan-baku industri baja atau secara tradisional dipakai untuk bahan bangunan jadi yang industri manit rasanya belum ada ataupun kalau pun ada sangat terbatas dan terus terang saya juga belum pernah dengar nah industri manit yang ada di Indonesia umumnya bahannya juga masih import jadi mereka tidak mengambil dari bahan-bahan yang ada secara lokal ini karena mungkin belum tahu baik knowledge maupun know-how-nya sehingga mereka lebih kampang import saja karena mungkin dihitung-hitung lebih murah dalam jangka pendek baik jadi itu tadi adalah sekilas sebagai pengantar saja bagaimana potensi kemanitan atau bahan dasar-mahani di Indonesia dan beruntung-beruntung yang sudah ada di pasar apakah ada pertanyaan sehingga ini belum ada Pak oke saya saja ya nah ini sebagai contoh saja kalau teman-teman mahasiswa itu pernah terjun di salah satu lokasi di Lumajang jadi ini kita sudah survei mulai dari dekat Malang ini ini Gunung Sumeru ada di sini Gunung Sumeru ini banyak sungai-sungai yang membawa lahar menuju ke laut dan sekarang pasir besinya teronggok di pantai-pantai ini jadi sepanjang pantai ini pantainya semuanya berwarna gelap berwarna gelap bukan berwarna putih jadi ada titik-titik yang kita lihat di pantai ini ini sepanjang pantai kita berjalan dari sini diperbatasan dengan Jember perbatasan dengan Malang kemudian ini yang di sungai yang hijau ini di sungai jadi sungai apa namanya saya lupa ini pasir besinya ditambang oleh rakyat buat tahan bangunan dan kandungan kandungan besinya lumayan tinggi kemudian yang biru ini ini memang galian C tambang galian C ada di perbukitan rendah yang juga diambil nah ini kami sudah coba survei mulai dari berapa titik ini di Lumajang ini memang rata-rata kandungan besinya di atas 60% ini tapi dulu sebelum ada kasus yang menimbulkan korban di Lumajang tapi sekarang kalau kita masuk sana sudah tidak bisa harus ada izin penuh jadi tidak susah akhirnya kita beralih ke sebelah barat di Blitar di Tulungagung dan sebagainya oke nah ini tadi tentang industri dan apa namanya ini kita lihat mungkin ada satu video ini ada Magnetic Flute jadi kalau selama ini kita banyak mengenal Magnetic itu berupa bahan padat ini Magnetic cair ini ada sebuah demo yang disiapkan medan Magnetic itu dengan arah dan besar yang bisa divariasikan sehingga nah ini Magnetic bisa menari seperti itu kalau diubah medannya baik arah maupun besarnya jadi bisa seperti itu menarik Anda bisa googling nah kalau ini dibuat oleh adik-adik mahasiswa sekian tahun lalu jadi Magnetic Gel gel itu seperti agar-agar ini ada dua ada dua batang yang digerakkan dengan Magnet di bawahnya ditaruh di atas plastik yang diberi air jadi dia bisa fleksibel nah ini hanya digerakkan dengan satu Magnet saja dengan dua batang itu bisa kita bentuk beberapa huruf atau mungkin bentuk-bentuk lain yang yang lucu gitu ya nah jadi ini Magnetic Blut ini Magnetic Gel ini sebetulnya sistem material yang berisi sebagai pembawa pembawahnya kalau ini itu adalah pelarutnya itu aquades dan beberapa apa surfaktan kemudian kalau yang gel tadi carriernya itu olimer misalnya seperti folivinil alkohol itu bisa dijadikan gel lalu di dalamnya ada partikel Magnetic yang ukurannya nano kalau ukurannya mikro tidak bisa seperti ini nah jadi untuk itu maka kita tidak lagi bisa mengandalkan bahan Magnet yang bulk tapi bahan Magnet yang berbentuk partikel bahkan yang ukurannya kecil oke kalau gitu saya lanjut ceritanya dengan ini ini pekerjaan yang sedang melibatkan banyak mahasiswa gitu ya mulai dari S1-S2 dan kira-kira sudah ada 3-4 S3 yang sudah lulus dengan dengan bahan FE3O4 ini ya nah jadi perangkali Anda sudah tahu kalau FE3O4 itu yang Anda dengan sangat gampang mendapatkannya itu nggak harus pasir yang di sungai atau di pantai atau di gunung tapi cukup tanah yang Anda injak yang warnanya gelap itu bisa Anda ambil beberapa jumput beberapa sendok letakkan di atas kertas kemudian di bawah kertas Anda pasang Magnet permanen yang kecil mungkin Magnet yang berasal dari tempelan di whiteboard kemudian Anda tahan sebentar lalu Anda balik sehingga pasirnya ada di bawah Magnet di atas nanti yang jatuh ada bagian pasir yang jatuh itu yang non- Magnet lalu ada bagian tanah yang menempel itulah FE3O4 jadi sangat gampang bahwa dimanapun kita dapat mengambil FE3O4 seperti itu nah FE3O4 punya struktur kubik secara kristallografi dan sebetulnya itu gabungan dari FEO jadi kalau dikasih saya ganti FE FEO FE2O3 sehingga dijumlah jadi FE3O4 jadi di dalam FE3O4 ini ada dua spesies ion besi ada besi 2+, dan ada besi 3+, nah besi 2+, itu yang yang merah ini yang merah ini yang satu maaf yang hitam yang dikelilingi oleh 4O secara tetrahidral sedangkan besi yang 3+, yang merah dikelilingi oleh 1,2,3,4,5,6,O atau octahidral seperti ini ini yang FE2O3 ini FEO sehingga sehingga dalam satu unit sel ada ada 1,2,3,4 yang ungu yang ini dan kuning ini juga ada 4 yang ini jadi ini satu sel ada 8 kubus subsel yang masing-masing berisi FEO dan FE2O3 nah itulah bentuk yang disebut Spinal Spinal Crystal Structure itu yang mendominasi FE2O3 nah jadi kalau Anda amati pasir Anda tadi itu kira-kira ukurannya segitu tergantung karena ada yang halus ada yang kasar ada yang halus ada yang kasar ada yang medium jadi kalau misalnya kita lihat dengan scanning atau mikroskop seperti ini itu kira-kira distribusinya ukurannya ini antara 100 sampai 200 mikron mikron jadi besar ini 100 mikron dan setelah Anda pisahkan dengan magnet sekali itu kira-kira tapi tergantung juga Anda mengambilnya dimana pasirnya itu kira-kira 10% FE2O3 dan 90% FE3O4 nah dengan cara yang gampang saya rasa mungkin teman-teman di lab Mamet juga ada yang mengerjakan ini jadi kalau pasir tadi dilarutkan ke dalam CL akan terurai ini Fe2+, dan Fe3+. Dalam bentuk larutan ditambah H2. Sekarang tergantung dari pH yang bisa diatur, maka jumlah ini akan berpengaruh. Kalau pH-nya kecil mana yang besar, jumlah Fe2+, atau Fe3+, kalau pH-nya lain juga bagaimana? Ini bisa diatur. Sehingga nanti kalau ditetesi kembali dengan NH4OH, maka terjadilah Fe3O4 yang baru. Mungkin Anda bertanya, ini kan sudah Fe3O4, ini sudah Fe3O4. Kan sama saja, ngapain harus sudah-sudah? Fe3O4 ini tadi, ukurannya ini. Jadi ukurannya besar. Mungkin masih ada impunitas lain yang ada di dalam situ. Tapi Fe3O4 yang ini, ini ukurannya nano. ukurannya nano. Sehingga butuh proses seperti ini. Tentu proses sederhana, cuman kalau kita ingin merancang untuk proses yang versikal industri, ini memang perlu kita pikirkan, dan kami sudah punya prototipenya untuk proses precipitator ini yang ada di lab, dan itu bisa di-scale up, kalau mau dalam skala industri menghasilkan Fe3O4 yang nano powder. Ini hasilnya. Kalau Anda sudah familiar dengan spektra X-ray diffraction spektra seperti ini. Jadi kami telah membuat dua macam. Ini yang dari pasir besi, pakai natural magnetite. Ini yang kita menggunakan Fe powder yang komersial. Untuk membanding. Hasilnya kira-kira seperti ini. Dan selain ada Fe3O4, kita juga menggantikan sebagian Fe itu dengan Zn, Ni, Mn, sama juga ini juga sama. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kita lihat yang menonjol bahwa untuk Fe powder itu tajam puncak defraksinya, kalau ini lebih lebar. Ini indikasi bahwa ukuran dari Fe3O4 dan turunannya atau dopingnya ini yang kita peroleh dari natural magnetite itu ukurannya lebih kecil. Kita bisa lihat ini. Bahkan kita bisa membuat ukurannya beda-beda dengan menggunakan template. semacam cetakan yang berasal dari polyethylene glycol 400, ini bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 5000. Artinya apa? Angka-angka ini menunjukkan ukuran rantai polimer. Sehingga makin besar, misalnya makin kecil. Kita lihat hasilnya. Ini dua pembanding. Satunya tanpa PEG, yang satunya dengan PEG 400. Anda lihat ini, bahwa ini puncaknya sekian. Puncaknya sekian. Ini puncaknya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat pelebarannya, ini lebih lebar daripada yang itu. Artinya ini partikel lebih kecil daripada yang ini. Konfirmasi time dari Transformation Electro Microscope, bisa kita lihat bahwa ini kecil-kecil, ini agak besar. Ini 20 nano, ini 50 nano. Jadi kalau 20 sekian. Ini lebih lembut, ini lebih besar. Itu sama-sama dari hasil ko-presipitasi tadi. Dengan menggunakan template polyethylene glycol. Kemudian ini kemanitanya. Ini kemanitanya menarik. Jadi secara bentuk kurvanya, dia punya semacam kemanitan yang hampir saturasi. Tetapi dia kurvanya sempit. Jadi ini pelebarannya terbatas. Ini yang bisa berfungsi sebagai weak ferromagnetism. Atau kalau kita bisa mengatur pelebarannya ini minimum, itu menjadi superparromagnetik. Dua kurva ini kita ambil dari sampel tadi. Jadi yang satu tanpa PEG, satu dengan PEG. Dan tanpa PEG karena ukuran lebih kecil, kemanitanya juga lebih kecil dibandingkan dengan kalau ada PEG yang ukurannya lebih besar. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nanti saya tunjukkan ada manatik blood. Jadi manatik blood itu dari Fe3O4, kemudian diberi sulfaktan. Ini sulfaktan. Sulfaktan itu bisa molekul polar, molekul ionik, semacam tetramethyl ammonium hydroxide. Jadi ada NCH3O4 plus dan OH min. Jadi biasanya permukaan oksid itu positif, sehingga yang ion negatif dia ada di permukaannya, lalu ion positif ada di luarnya lagi. Nah, karena ini positif, ini positif, sehingga dia nggak bisa nempel. Dia terjaga seperti pada jarak kesimbangan ini. Itu untuk sulfaktan yang ionik. Ada sulfaktan yang polar, seperti cis olive acid ini, asam oleic cis, itu polar artinya yang satu gugusnya plus, satunya min. Jadi karena ini positif, maka yang min dia akan nempel, yang positif dia akan di luarnya. Jadi semacam, kalau Anda mendekatkan dua rambutan yang masih ada kulitnya, maka rambutan itu tidak bisa menempel karena tertahan oleh rambut-rambutnya. Nah, itu seperti itu. Kira-kira rambut-rambut itu menunjukkan adanya sulfaktan. Oleh karenanya, partikel dapat terjaga atau dia bertahan pada individualnya, jadi tidak mengerombol. Sehingga itu yang nanti di dalam molekul pembawa air, dia akan membentuk semacam susunan yang teratur, tetapi bentuknya cairan. Sehingga kalau ada medan, itu dia tidak tertarik. Seperti ini kira-kira. Jadi yang kira-kira ini, dilihatkan dalam gelas, cairan tadi, magnetic fruit tadi, tidak ada medan. Kalau ada medan dari samping, dia tertarik seperti ini. Yang tertarik semuanya. Jadi sistem magnetiknya, fruitnya ini. Tapi kalau Anda misalnya, masukkan tadi pasir yang sudah dipilih menjadi magnet, meskipun Anda gerus sampai lembut, kemudian masukkan ke air. Seperti ini. Kemudian Anda tarik dengan magnet. Maka tertarik hanyalah pasirnya, sementara airnya tidak. Jadi itu masih butuh struktur yang seperti ini, supaya dia tertarik semuanya seperti ini. Ini percobaan yang lebih menarik. Jadi kalau Anda letakkan di sendok ini, tidak apa-apa. Seperti cairan ini. Tapi kalau Anda letakkan magnet di bawahnya, dia langsung spike jeprak. Rambut jeprak. Ini jeprak ini. Jadi seperti padatan. Padahal dia cairan. Karena ada medan. Itu seperti ilustrasi yang tadi, magnetic fruit yang di depan. Jadi dia bisa diatur sehingga dia tertarik, menjadi rujeng-rujeng seperti paku. Padahal kalau dipegang itu, dia juga cairan sama dengan ini. Nah, ini magnetic fruit. Kalau diukur kekuatannya seperti ini. Jadi ini menggunakan TMAH, tetramethyl ammonium hydroxide. Ini menggunakan sis oleic acid. Jadi magnetic fruit tadi itu punya kekuatan kemanitan istrisi seperti ini. Terbukti pada medan 0,2 tesla, sama, ini lebih tinggi. Ini di atas 10 mu per gram. Ini hanya sekitar 2 atau 3. Jadi karena asam oleic itu lebih panjang, sehingga kepadatan molekul F3-nya menjadi lebih kecil, sehingga magnetnya lebih lemah. Itu kira-kira analisisnya. Ini bergantung dengan doping. Anda lihat. Kalau hanya F3-4, itu yang merah ini. Yang merah. Di doping Ni, itu malah kecil. Di doping Zn, malah besar. Padahal Zn ini normalitik. Ni itu magnetik. Ini menarik untuk dikaji lebih luas. Jadi aspek-aspek itu yang sudah kami coba. Ini dengan uji yang lebih advance, jadi menggunakan small angle neutron scattering, di batan ini, kita bisa mendapatkan kurva seperti ini, dan setelah di fading, betul bahwa di dalam magnetic fruit tadi ada partikel-partikel yang ukurannya ada 3 macam. Ada ini, 1, 2, 3. Ini jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya kira-kira diameternya dikalikan 2. Kalau ini sekitar 30. Yang ini sekitar kali 2, sekitar 50. 100. Jadi kira-kira partikel di dalam magnetic fruit itu ada range-nya seperti ini. Range-nya seperti itu. Ini secara kuantitatif. Jadi kalau kita variasi molarnya ini, mulai dari setengah, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maka ini yang namanya buried in block unit. Jadi satuan dari partikel primer. Jadi partikel yang hanya punya single grain. Sekian ini. Ini yang sekitar dari partikel. Jadi partikel ini sesungguhnya dia berasal dari kumpulan partikel primer. Jadi mungkin ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ukuran-ukuran ini menjadi sebanding. Jadi ini R-nya. Ini R-nya. Ini R-nya. Jadi kira-kira ini kita bisa hitung berapa isinya ini. Partikel sekundernya dan berapa partikel primer. Nah ini bisa kita uji dengan menggunakan small angle neutron scattering yang ada di batan. Ini juga main-main sederhana. Jadi kalau kita lapiskan tadi, kan tadi betulnya hitam jadi kayak tinta. Ini kita oleskan pada kertas kecil. Ini yang kertas biasa. Tentu kalau ditarik magnet ini tidak tertarik karena kertas biasa. Nah ini yang kertas yang dioles ini tertarik. Jadi kita bisa membuat bahan non-magnetic menjadi magnet dengan cara menggunakan coating pakai magnetic fruit. Ini biasanya kalau mata uang dollar, US dollar itu, dia tertarik magnet. Jadi sepertinya ada pakai magnetic ink, tinta magnet. Kalau rupiah kita kelihatannya belum. Meski punya yang 100 ribu. Oke. Nah ini dilapiskan pada aluminium. Anda tahu persis bahwa aluminium itu adalah bahan non-magnetic. Paling banter dia paramagnetic. Tapi dengan diberikan coating menggunakan magnetic fruit atau viral fruit ini, itu bisa terlapisi seperti ini. Dan menariknya setelah kita cek. Ini dengan menggunakan sem. Ini ada pola-pola kira-kira 5 mikron. Ini juga pola-pola 5 mikron. Ini menunjukkan green-nya aluminium. Lalu ke mana partikel nanomagnetic? Nah ternyata dengan alat ini tidak bisa ditunjukkan. Kita harus menggantikan ini. Ini yang ada di LPPM, ini Atomic Force Microscope. Ini SEM juga ada, dari material juga ada. Ini Atomic Force Microscope diganti dengan Magnetic Force Microscope. Nah ini sayangnya di LPPM atau di Indonesia bahkan belum ada. Terpaksa saya harus bawa ke negara jiran tetangga. Nah ini ada Magnetic Force Microscope. Nah jadi sekarang. Waktunya kurang 5 menit lagi. Oke saya akan berhenti kalau waktunya habis. Karena tidak mungkin menghabiskan. Oke baik. Nah jadi ini kelihatan yang kuning, ini adalah nanopartikel yang tadi kelihatan. Dan ukurannya kita bisa lihat. Kalau kita lihat seperti ini lebih jelas. Jadi ini partikelnya. Ini partikelnya. Ukurannya kira-kira sekitar kurang dari 50 nano. Yang kecil ini mungkin sekitar 20 nano. Oke. Nah kalau kita bandingkan dengan bubuknya, foldernya, ini seperti ini. Jadi kira-kira ketika menempel pada aluminium itu, dia masih bertahan pada ukuran-ukuran yang ada. Nah disitulah bagaimana kita menggunakan salah satunya untuk coating. Ya tentu ini kita coba-coba. Kita belum di drive untuk keperluan tertentu. Untuk apa berikutnya gitu kira-kira. Ini kalau hasil ujinya, nampak super parah monotip yang bisa dihasilkan. Nah yang ini manatijel. Manatijel tadi ada polifinil alkohol ditambah air, kemudian ditambah nanopartikel. Ini yang tadi dibuat membentuk huruf ITS, hanya dua biji. Nah ini bisa dibuat begini. Jadi ini cuma 2%, ini 20%, ini 2% dan sebagainya. Nah untuk apa sebetulnya? Ini banyak aplikasinya. Jadi biasanya untuk artificial muscle, yang lalu dia pakai silikon, jadi sekarang bisa pakai polifinil alkohol dan Fe34 yang biocompatibel, yang lebih biocompatibel. Ini saya kira contoh, untuk riset saja, saya kira saya lewat. Nah ini kemudian bagaimana kalau kita doping, doping MN, ternyata pada X tertentu terjadi transformasi fase. Kita lihat ini. Kalau ini fase-nya seperti ini, ini yang nol seperti itu. Dan itu menimbulkan, ini ada transformasi fase. dari spinel tadi. Ini X sama dengan nol, ini X sama dengan tiga. Anda bisa lihat di sini, kalau ini semuanya rounded, partikelnya. Ini partikelnya ada yang kotak, ada yang stick, ada yang masih bulat juga ada, dan seterusnya. Jadi kita bisa memainkan morpulity partikel itu lewat doping atau lain. Nah ini doping NI dan Zn, dan seterusnya. Nah khusus untuk yang doping NI dan Zn, ini bisa meningkatkan absorpsi gelombang radar. Jadi kita bisa lihat ini, kalau absorpsi sekitar 90 dB ini kira-kira yang dipantulkan cuma 0,0001%. Dan itu bisa dipakai untuk teknologi seperti ini, style teknologi. Jadi pesawat atau obyek yang tidak terangkap radar. Fe34 itu ternyata kalau dipanaskan, itu dia bertransformasi. Jadi Fe2+, nya hilang. Jadi Fe3+, semuanya. Kalau sudah jadi ini, itu kematasannya turun. Cuman kami mencoba, ini ditambah-tambah. Ternyata ada tiga macam senyawa baru. Jadi kalau Fe23 ini ditambah BI, jadinya smooth varite. Kalau ditambah BA atau SR, jadinya hexagonal varite. Dan kalau ditambah kalsium, dapat bayi varite. Dan ini masing-masing punya aplikasi khusus. Ini untuk radar absorber, ini untuk multiveroid, ini juga multiveroid. Jadi multiveroid itu di presentasi selanjutnya sebenarnya ada. Tapi kalau waktunya tidak cukup, mungkin saya bisa akhiri, sampai di sini aja dulu. Pernah kali nanti kita bisa diskusi. Ini misalnya multiveroid, kemudian barium dan kalsium varite. ini sebetulnya sifat yang menarik itu ada di sini. Jadi dia sekaligus bisa bersifat sebagai bahan manit, dan juga sebagai bahan elektrik. Makanya namanya multiveroid. Ibu Hasah, mungkin saya hentikan saja gitu ya, sampai di sini. Meskipun mungkin materi kuliahnya masih banyak gitu, mungkin bisa kita berlanjut ke agenda berikutnya. Terima kasih untuk sementara demikian. Oke Prof, terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa ini. Jadi ini kita sudah ada pertanyaan Prof dari Pak Agus Lutanto dari UNS. Jauh ini Prof dari UNS. Menurut Profesor Dan Minto, bagaimana potensi penerapan magnetor heologi fluid di bidang otomotif? Karena penelitiannya sudah lama dilakukan, tapi belum banyak diterapkan di dunia otomotif. Misalnya untuk menghenti damper dan rem konvensional. Mohon penjelasannya, Prof. Ya, terima kasih Bapak Agus Lutanto. Jadi memang penelitian-penelitian ini terus berjalan gitu ya. Namun untuk bisa sampai pada aplikasi yang ada di jadi bahan sehari-hari di sehari kita. Itu memang bukan perkara yang mudah. Jadi begini, untuk saya beri contoh saja, untuk bahan magnetic fluid tadi, yaitu bahan yang sebetulnya magnetofiskus. Jadi viskositasnya itu bisa diatur lewat medan magnet. Sudah ada produk, kalau nggak salah ada di mobil Cadillac. Satu lagi apa? Saya lupa. Itu menerapkannya pada shock breaker. Jadi shock breaker yang berbasis pada liquid. Itu kan liquidnya nggak bisa diganti-ganti. Jadi sekali dia punya, katakanlah kekakuan tertentu, sepanjang masa akan seperti itu. Tetapi itu kalau diganti magnetic fluid, itu bisa diatur. Karena kalau pas nanti kita butuh di jalan yang mungkin terjal, sehingga shock breaker itu menjadi kaku, maka diberi medan. itu shock breaker yang empuk. Itu yang saya tahu, yang sudah ada contoh prototipenya. Tapi mungkin belum sampai ke sini. Dan saya rasa itu juga bukan teknologi yang murah. Yang lain saya belum tahu progresnya. Sementara itu yang bisa saya jawab. Ibu, terima kasih. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan berikutnya dari saya Prof. Kan sebelumnya juga bergeraknya di benar-benar partikel. Tapi saya lebih ke bottom-up, bukan top-down. Kalau Profesor tadi kan lebih ke top-down untuk pembentukan partikel magnetnya yang dalam ukuran nano. Ini Prof nih, kalau saya nggak salah. Oh, bukan. Saya sama dengan, sama. Saya kira bottom-up juga. Terus kemudian yang saya tanyakan di sini Prof, itu kan untuk aplikasi magnetiknya, itu kan kebanyakan menggunakan rare earth. Nah, untuk penelitian progres penelitian yang sekarang, apakah sudah ada di, istilahnya di kick off begitu Prof, untuk menggantikan rare earth ini dengan sesuatu yang lebih murah? Ya, jadi gini. Di awal tadi saya tunjukkan beberapa contoh produk yang menggunakan rare earth. Memang untuk kebutuhan itu saat ini, rare earth belum bisa tergantikan. Jadi memang masih harus pakai rare earth. Nah, di dalam penelitian yang tadi saya tunjukkan, itu kita menggunakan FE saja, jadi tidak ada rare earth-nya. Kita memang menghindari karena itu terserang, ya dengan dana penelitian yang ada rasanya susah sekali untuk menjangkau rare earth yang harganya seperti tadi. Jadi malah kami menghindari itu sejauh mungkin. Meskipun di dalam presentasi yang terakhir, itu kami tidak bisa menghindari karena kami membuat bahan magnet yang sekaligus menunjukkan bahan superkonduktor. Nah, ini terpaksa harus pakai rare earth. Misalnya intrium, naidunium, dan seterusnya. Itu yang tadi saya ceritakan itu. Jadi yang sampai saya takut menimbang karena tahu harganya itu. Tapi kalau yang berbasis nanopartikel tadi itu sama sekali tidak pakai. Jadi malah kita pakai pasir saja. Pakai pasir, lalu kita go presipitasi. Artinya itu memang pasir itu, FE3-4 itu kita larutkan sampai pada ukuran ion. Kemudian di presipitasi, dia membentuk kembali nanopartikel. Jadi justru bottom-up. Kalau top-down itu rasanya tidak semua bahan bisa dikecilkan lewat penghilingan. Dan yang kedua, mungkin juga tidak bisa terlalu kecil. Jadi memang bottom-up itu lebih powerful menurut saya. Karena saya tadi lihat, bisa membuat magnet dari top-down, dan ukurannya bisa seragam. Tadi saya pikir yang dari FE3-4, dari mineral tadi di ekstrak kemudian digiling. Jadi kita pernah menggiling, itu ukuran terkecilnya masih di atas 100. 200-300 nano. Tapi dengan cara tadi, bahkan kami bisa mendapatkan di bawah 10 nano. Sudah termasuk dalam quantum dot itu ya Prof? Betul, tergantung dari satu parameter eksperimennya. Mungkin bisa menggunakan template, mungkin juga bisa menggunakan PH, dan seterusnya. Jadi ada yang sudah kira-kira sekitar 7-8 nano. Mungkin ada di salah satu paper kita yang di situ ada. Ya, betul. Kemudian Prof, untuk menjaga bentuknya, tadi kan bisa dibentuk ya Prof ya, sesuai dengan baik pasenya, maupun secara merfoli kekeli, kan bisa dibentuk seperti kepingan, atau seperti rod. Nah itu untuk mengontrol bentukannya, itu apakah harus dengan sungguh, atau dengan parameter lain Prof? Ya, termasuk. Jadi dengan tadi itu kita mengendalikan doping. Doping itu FA digantikan sebagian oleh mangan, oleh MN. Nah itu kalau MN-nya besar, itu kita meninggalkan bentuk bulat. Ada bentuk kotak, dan ada bentuk panjang. Tapi makin sedikit itu bentuknya memang bulat. Itu salah satu cara bagaimana mengendalikan bentuk. Betul. Berarti untuk mengendalikan bentuk itu, di samping sungguh itu juga komposisi ya Prof ya? Posisi bisa doping, bisa. Kemudian PH juga bisa. Lalu template. Template seperti cetakan ya. Untuk membuat template, saya penasaran Prof. Untuk membuat yang di template itu, kalau misalnya kita dalam ukuran besar ya Prof, itu kan untuk mencetak sesuatu kan, seperti dimasukkan cetakan, kemudian dilepas. Barang sekecil itu, tripod ya Prof ya untuk mencetaknya, bagaimana? Jadi seperti ini, template tadi kan kita menggunakan polyethylene glycol, PEG. PEG itu polimer yang panjangnya bisa diatur. Artinya kalau PEG 100 pendek, PEG 400 agak panjang. Seribu ya pasti lebih panjang. Sekarang kalau PEG-nya pendek, itu berarti nanti kumpulan PEG itu akan menciptakan ruang kosong, yang besar. Di ruang kosong itulah tercipta klasifitasi dari partikel. Sehingga dia ukurannya tidak bisa melebihi ukuran yang ada. Jadi PEG ini seperti cetakan. Jadi dia menciptakan ruang-ruang kosong. Kalau kita pilih PEG yang misalnya 5000, itu kan panjang. Berarti ruang-ruang kosong yang tercipta kecil-kecil. Nanti jadi partikelnya kecil-kecil. Sehingga dengan mengatur polimer yang kita gunakan itu, sebetulnya kita seperti membuat cetakan. Tapi tentu bukan dalam hati sesungguhnya. Untuk adik-adik mahasiswa dan dari luar, ternyata ada dari luar juga. Apabila ada pertanyaan. Karena memang ini sangat menarik sekali ya Prof. ya Prof, ya. Karena ini kalau misalnya dari skala kesiapan teknologi, ini kan masih di skala 1 dan 3, Prof. ya. 1-3. Kemudian selain dari penggunaan re-ed itu tadi, apa yang menyebabkan ini sangat challenging untuk dinaikkan tingkatannya ke 4, 5, 6, dan seterusnya, Prof? Ya, mengingat karena banyak teknologi sekarang yang butuh benda atau material berukuran kecil ya. Jadi misalnya seperti tadi. Kita membuat magnetic fluid itu tidak bisa dengan misalnya ukuran mikro. Sehingga kita harus masuk kepada tataran nano. Nah, magnetic fluid itu juga banyak gunanya. Ada kawan di UM Malang yang dulu juga STK di kelompok saya, di kelompok kita di Fisika. Sekarang ini sudah lulus dan mereka mengembangkan itu untuk anti-bakteri. Untuk anti-bakteri, untuk drug delivery, penyebaran obat, kemudian untuk misalnya bisa dicantolin. Jadi nanopartikel itu sebetulnya dia partikel yang kalau nanti ada molekul kecil tertentu, itu bisa nempel, nyantol gitu. Lalu molekulnya ini membawa sesuatu. Jadi dia sebagai penarik. Dan ini kan magnetik. Jadi bisa digerakkan pakai magnet. Nah, itu kira-kira dalam tataran biomedical engineering salah satunya. Kemudian penggunaan sebagai otomotif. Yang tadi saya ceritakan adalah shockbreaker. Lalu untuk dunia atau teknologi audio. Jadi kalau speaker dulu kan pakai apa itu. Penggetar suaranya itu kan pakai arang. Ini kalau diganti dengan nanopartikel, apalagi yang magnetik flu tadi, itu kualitas perannya jauh lebih bagus. Jadi sebetulnya banyak penerapan-penerapan yang memang sekarang sudah mulai dikejar orang, termasuk saya beberapa kali ditelepon oleh orang-orang yang ingin memproduksi. Tapi saya masih mengkhawatirkan ketidakjelasan peraturan ataupun perjanjian bisnis di Indonesia ini. Sehingga meskipun ada beberapa patent yang sudah granted, tapi saya belum mau melepas. Ini mungkin ada dampak-dampak yang harus diperhitungkan. Kecuali nanti kalau ITS sudah kantor untuk inovasinya itu memang sudah berfungsi penuh, sehingga bisa ada tenaga yang ngurus ini, kadangkali itu bisa saja kita jajaki untuk kita lepas kepada industri misalnya. Jadi sangat banyak. Misalnya kemarin ada orang datang, dia itu dari pasir itu hanya digerus saja, kemudian diayak, lalu dipres. Benturnya seperti silinder. Kata dia, dan produk ini sudah laris ternyata, itu untuk mengirit bahan bakar sepeda motor. Jadi katanya ada satu pasang, yang satu itu diletakkan di inlet-nya selang bahan bakar, yang satu di outlet-nya. Katanya itu bisa ngirit 30-40 persen. Saya juga belum tahu buktinya dan saya juga belum percaya. Tapi produk itu sudah laris. Dan kita diminta untuk semacam mensertifikasi produknya bahwa ini memang betul-betul bahan manit, ukurannya ini, bahannya ini, sekian. Ini saya cerita, karena dengan proses yang ada itu, mungkin kalau menggunakan pasir yang ditubuk, itu ukurannya kan mesti mikron. Kalau dengan kita ini, pastu ukurannya nano, jadi nanti kepadatan dan besar manitnya itu bisa lebih lepas. Mungkin dengan di situ lalu dia langsung saja, Pak kalau gitu ini saya produksinya, ya tunggu dulu. Itu kurus saya enggak gampang. Jadi di Indonesia sudah ada tuan main, soal sharing dan sebagainya untuk patent, itu harus kita taati juga. Itu mungkin aspek-aspek yang di luar ini. Tapi itu berkaitan dengan TKT memang. Jadi kalau yang mesin presipitator itu, mestinya TKT-nya sudah sampai 6. Sampai 6. Karena itu sudah bisa di scale up. Tinggal di ini saja. Di scale up dan terus diuji. Saya kira begitu, Ibu Asah. Ini sangat menarik sekali. Mungkin dari Pak Sigit ada tambahan, Pak Sigit. Terima kasih banyak, Prof. Ijin menambahkan Prof. Juga nanti sekali terus bertanya. Jadi 2 bulan yang lalu saya kebetulan pergi ke pantai di sebelah timurnya Balai Kambang, Prof. Kemudian saya mengambil kurang lebih pasir 1 kg. Lalu kemudian saya pisahkan dengan magnet, saya gerus-gerus. Dari 1 kg itu hampir semuanya magnetik. Hanya beberapa gram saja. Mungkin enggak sampai 10 gram mungkin. Dari 1 kg itu semuanya bahan magnet. Saya tidak kelihatan. Jadi kurang lebih saya coba ukur kasar itu kurang lebih 100 mesh. Sekitar seratusan sekian mikron. Jadi lumayan banyak potensinya yang Prof sampaikan di sekitar pantai selatan itu. Barangkali adik-adik mahasiswa kalau tertarik bahan magnet, ya dipersilahkan. Terus ini Prof, saya mau nanya nih. Apa namanya? Saya pernah membaca sekitar mungkin 2 bulan yang lalu juga. Di artikel, saya lupa websitenya. Perkembangan magnet sekarang malah bergeser ke virus dan kemudian nitrit. Dengan nitrogen. Jadi paduan antara besi dan nitrogen. Dan itu justru saya baca di artikel itu. Energi yang bisa di-store kemampuan magnetnya itu sekitar 3 kali yang neobium, neodium magnet itu. Kalau enggak salah sampai 120 giga orsted. Kalau neobium itu sekitar 65-60. Nah, bayangan saya teknologo nitridisasi besi itu sudah lama dilakukan. Nah, cuman di artikel itu, itu enggak salah timnya Korea, itu masih belum bisa membuat bug. Mereka masih sebatas tim film, jadi kayak di PVD begitu. Atau proses apalah. Nah, jadi masih tim film. Nah, andai kata yang oleh teman-teman metalurgi yang sudah lama dilakukan itu bisa bahkan bisa membuat bug. Itu mungkin enggak tahu. Luar biasa, Prof. Ya, ya. Apakah tim magnet kita itu sudah juga mengarah ke sana, Prof? Ini menarik sekali dalam artinya gini, isunya itu kita ingin membuat magnet yang kuat, tanpa reet, dan sumber daya yang ada di Indonesia. Itu kira-kira isu besarnya. Nah, memang betul, iron nitrid itu banyak fasenya. Jadi menarik, dia bisa misalnya FEN3, FEN4, FEN2, atau mungkin FEXJ. Itu XJ-nya itu bisa divariasi. Dan sifat magnetnya sangat bergantung kepada XJ yang ada. Nah, memang kalau logika sederhananya di tanah itu banyak besi. Di udara banyak nitrogen. Nah, tinggal apa? Nah, sayangnya nitrogen yang di udara itu nitrogen N2 yang inert. Sudah direaksikan. Jadi untuk bisa mereaksikan itu tentu kita harus menggunakan nitrogen yang reaktif. Dan itu ketemunya semacam NH3, NH4, dan sebagainya. Nah, ini yang jadi rumit. Jadi rumit. Dan reaksinya pun juga handlingnya tidak sederhana karena ada NH3. Nah, mungkin setahun yang lalu kami memulai riset ini. Karena dipicu oleh kebutuhan. Mungkin ibu bapak dan adik-adik mahasiswa masih ingat dengan motor gesit. Tidak motor gesit. Dan sejumlah mobil listrik ITS yang bengkelnya ada di depan Sakinah itu. Molina STS itu. Itu kan dari komponen, kalau kendaraan listrik itu, atau mobil, mungkin motor, mungkin kapal, atau mungkin juga pesawat itu, kan ada tiga hal. Satu adalah penggeraknya motor, motor listrik. Yang kedua adalah sumber energinya. Dan yang ketiga penyimpan energinya. Jadi datu baterai. Nah, sehingga teknologi itu sudah sederhana. Ada motor dan baterai. Energinya bisa dari, terserah mau dari listrik PLN, dari solar cell, dan sebagainya. Nah, untuk yang motor listrik, itu ITS kan membuat sendiri itu motornya. Motornya membuat sendiri. Nah, sayangnya kita masih belum bisa bahan magnetnya untuk membuat sendiri. Jadi kita masih pesen dari Cina, tapi yang customized. Jadi kita punya desain, dibawa ke Cina, dibuatkan desainnya, lalu kita buat sendiri. Gitu kira-kira. Nah, ini kan nggak bisa kita begini terus. Yang satu, harus ada kenaikan tingkat kandungan dalam negeri, TKDN. Jadi, mestinya bahan magnet itu harus kita adakan sendiri dan kita buat sendiri dari sumber alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu ternyata bahan magnet yang dipakai untuk motor itu harus punya magnetisasi yang besar supaya medannya kuat. Tetapi harus punya estrisis yang sempit. Supaya dia tidak menyimpan energi yang nanti dibuat jadi panas. Nah, sehingga sifat superparamanatik itu yang sangat diimpikan untuk itu. Nah, salah satu dari iron nitrit itu adalah bisa dengan salah satu fase yang tadi itu. Makanya itu sekarang kita kejar. Dan itu sudah kita mulai. Dan kerjanya ada di bengkel Molina sana. Dan mungkin Pak Sigit Freso, ada Pak Indra Sidarta yang sekarang S3 ngerjain itu. Jadi, kita akan mencoba. Ternyata memang nggak bisa kita mereaksikan dengan nitrogen yang ada di udara. Kita harus menggunakan NH3 paling tidak. Sehingga bisa terjadi reaksi. Nah, itu nanti kemarin ada DAD-1 yang sudah kemarin itu ada tiga orang. Mereka sudah berhasil membuat iron nitrit yang powder. Dan ukurannya kira-kira sekian ratus nano. Nah, ini sangat potensial untuk jadikan bulk. Sehingga yang tadi Pak Sigit baca itu baru 10 film, mungkin kita sudah punya bulknya dalam waktu yang tidak lama insawa. Jadi, ini memang potensial untuk menggantikan rare earth seperti yang tadi Buah saya sampaikan. Jadi karena rare earthnya bagus tapi tidak menariknya itu barangnya mahal. Dan industri kita nggak bisa. Rare earthnya mungkin dibawa ke Amerika sana. Kalau rare earth itu jarang di tanah, barangkali kalau nitrogen karena inert, jarang di udara yang reaktif. Tapi setidaknya banyak sumber. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk riset karena potensinya besar. Jadi memang gini Prof, di departemen kami itu baru semester ini dikeluarkan mata kuliah material magnetik. Sebelumnya belum pernah. Jadi, kita melihat memang peluang terkait energi, terkait motor dan sebagainya, itu kan harus mau nggak mau harus menggunakan magnet sebagai generatornya. Nah, sehingga peluangnya kita sesuaikan kalau kita munculkan untuk semester ini. Mudah-mudahan di semester datang juga bisa diperkuat lagi. Nah, adik-adik kalau mau TA, tesis, ya dipersilahkan. Mumpung di ITS ini Prof. Darminto, ya ini ekspertnya di bidang magnetik. Silahkan, saya sedia dan siap membantu. Jadi, ada tambahan pertanyaan lagi Prof. Ini dari peserta, mohon disampaikan. Saya pernah membaca artikel tentang menggunakan partikel nanomagnetik untuk mendeteksi penyakit kanker Prof. Nah, bagaimana cara kerja partikel nanomagnetik tersebut untuk mendeteksi kanker? Jadi, sebenarnya gini, karena ini bahan magnet, jadi bisa dipakai untuk apa ya namanya, saya setelah kedokterannya kurang jelas. Tapi gini, sebagai contoh saya gini, kalau kita punya larutan partikel magnetik itu, lalu kita masukkan lewat injeksi atau lewat apapun ke dalam tunggu pasien, yang diculigai di situ ada kanker. Lalu nanti dengan perekam elektromagnetik semacam MRI, Magnetic Resonance Imaging, jasa kerjanya dengan citra magnetik. Jadi bisa kelihatan di situ. Jadi dengan Magnetic Resonance Imaging itu. Itu kalau untuk mendeteksi. Nah, sekalian saya jelaskan bagaimana untuk mendiagnosis, atau bahkan untuk penjembuan. Itu sudah dicoba. Jadi gini rupanya, sel kanker itu ternyata bisa mati hanya pada suhu 45 derajat. Jadi tidak terlalu panas. Tapi kalau sel yang biasa, yang normal, itu tidak apa-apa, 42-43 derajat. Nah, kalau di luaran, ini sudah dicoba dan berhasil, untuk menerapi kanker, mohon maaf, kanker bayu darah, yang sudah stadiumnya tinggi dan sebagainya. Jadi gampang, kalau kankernya di dalam jaringan yang dalam, itu perlu disontikkan memang. Tetapi kalau di jaringan luar, itu perlu ditempelkan. Jadi gel tadi itu bisa dibuat ditempelkan ke dalam tubuh. Nah, kemudian setelah disontikkan dan ditempelkan itu, diradiasi dengan mungkin gelombang EM yang tidak usah terlalu besar. Frekuensinya kira-kira 700an kHz. Nanti energi radiasi itu akan diserap oleh tadi F34, sehingga suhu-nya naik. Sebenarnya naik. Sebenarnya naik. Jadi namanya magnetotermal. Magnetotermal. Memanaskan dengan radiasi gelombang pada bahan manit. Nah, kalau kira-kira magnetotermal ini meningkatkan suhu F34 yang ada di dalam tubuh yang ditempelkan, maka kankernya akan mati. Sementara yang biasa itu tetap hidup. Nah, ini cara penemuan dengan termoterapi namanya. Jadi kita kenal ada radioterapi, ada kemoterapi, nah ini termoterapi. Jadi menggunakan suhu tapi tidak terlalu tinggi. Sehingga tidak membahayakan sel yang sehat. Itu untuk penyembuan dan berhasil. Nah, Indonesia di kita, saya sudah berkali-kali bicara dengan dokter, tapi tidak connect. Jadi akhirnya saya ya sudah lah. Karena ini kalau sudah menyangkut tubuh manusia ini kan etiknya luar biasa. Jadi saya harus mendapat dukungan dari dokter. Kalau dokternya tidak connect, ya bagaimana kita bisa dengan yakin untuk mencoba teknologi atau cara ini. Jadi demikian saya kira jawaban saya. Terima kasih. Prof. Darminto atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Ilmu baru dan pengetahuan baru. Dan juga pandangan baru juga tentang ilmu yang maju. Dari teman-teman dan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke baik, kalau tidak ada. Maaf sebentar Ibu Asia. Jadi teman-teman yang berminat untuk baca-baca, bisa kontak saya. Saya ada beberapa paper atau bahkan book chapter, ataupun buku yang bisa saya share. Silahkan dikontak, bisa kirim. Dan ya tentu gratis. Terima kasih Ibu. Itu saja tambahannya. Ya Prof, terima kasih banyak. Jadi dapat saya sedikit simpulkan dari pemaparan dari Prof. Darminto. Jadi bahwa material magnetik ini sangat beragam. Dari aplikasi yang konvensional seperti Alnico, kemudian yang paling murah seperti ceramic atau ferite. Kemudian juga yang dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dengan desain khusus dari NDF-EB. Dan juga sampai untuk aplikasi yang sangat canggih, yang sangat advance dengan harga yang mahal juga, yaitu seperti S&P. Diaplikasi pada lengan robot, RMS scanner, dan juga aplikasi canggih lainnya. Kemudian sebetulnya untuk prospek penggunaan magnetik di bidang engineering di Indonesia ini sangat besar. Karena memang tambang mineral kita sangat banyak, kemudian untuk diaplikasikannya pun prospeknya sangat banyak. Hanya saja terbatas karena salah satunya adalah penggunaan data pada aplikasinya. Seperti itu ya. Apakah dari Prof. Darminto ada closing statement? Sebelum saya serahkan closing statementnya ke Pak Sidir? Saya dulu pernah berdiskusi dengan supervisor saya waktu sekolah itu. Beliau beri kita begini. Padahal, di Indonesia ini banyak bahan magnet. Dan bahan magnet itu banyak dibutuhkan dalam teknologi. Tapi siapa ya yang pelajarinya gitu? Nah itulah mula pertama saya bertekad untuk menekuni bidang ini. Meskipun sesungguhnya saya tidak langsung waktu kuliah S3 itu di bidang ini. Beliau saya di bidang superkonduktor. Itu pun juga di Indonesia masih sangat jauh gitu ya. Akhirnya saya banting setir mengingat diskusi dengan supervisor saya itu. Nah jadi dengan tekad itu pula, saya mencoba yang ada di logo belakang ini, yang belakang ini, itu ada Indonesia Managed Society. Itu juga sebetulnya ada semacam kelompok yang sudah lama, kira-kira tahun 90. Jadi sudah 20-30 tahun ya. Tapi sampai kemarin, beberapa tahun kemarin, itu juga tidak kunjung timbul organisasi yang formal. Akhirnya kami beserta beberapa orang itu mendeklare organisasi ini akhirnya terbentuk di Bali 2 tahun yang lalu. Dan akhirnya resmi sekarang ada notaris, artinya sebagai organisasi itu menjadi sangat lengkap. Dan kita mengimpun kawan-kawan yang ingin atau yang berminat untuk riset Managing ini untuk bisa sharing masing-masing. Karena ternyata memang peneliti di Indonesia yang ada Managing ini tidak banyak, tapi ada. Jadi yang sedikit itu pun perlu diimpun supaya ada sinergi di antara kita semua. Nah makanya saya sangat bersyukur, saya diundang Pak Sikit untuk mungkin semacam sharing pada adik-adik semua ini, siapa tahu ada yang tertarik. dan jika ingin melihat Indonesia Managing Society, mungkin bisa diakses lewat ini. Saya tuliskan di chat ini, bisa lihat nanti apa saja yang ada di dalamnya. Saya kira itu Ibu, semoga setelah acara hari ini, nanti kelak peneliti bidang Managing di Indonesia ini bertambah. Dan penelitian Indonesia ini bidang Managing semakin maju, dan kita juga akan berkurang ketergantungan kita untuk bahan-bahan Managing pada hasil impor. Itulah kira-kira semangat yang mungkin masih harus jauh ditempuh, dan masih lama perjalanannya. Terima kasih Ibu dan semuanya Pak Sikit dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Tof Darminto. Untuk yang terakhir yaitu closing statement dari Pak Sikit. Munggu Pak Sikit. Terima kasih Ibu Aza. Teman-teman semuanya, yang ada di mahasiswa, baik S1 dan S2, bahwa tema-tema magnetik ini masih sangat seksi ya. Jadi, kalau Anda semua tertarik, ya langsung saja dipersilahkan mau riset Dota maupun tesis. Saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Profesor Darminto, bahwa saya S2 dulu dibimbing oleh Pak Dar. Magnetik, jadi yang doping emangkan keempat, itu termasuk juga apa yang saya kerjakan S2 dulu bersama Pak Taufik. Nah, namun karena kebutuhan departemen waktu itu, saya tidak meneruskan di bidang magnetik, Prof. Nah, sementara Pak Taufik saat ini, ini bisa adik-adik semua juga lihat di search ya, baik di Sinta maupun di Google Scholar ya, itu indeknya sudah belasan. Dan saya lihat peringkat nasionnya sudah puluhan di nasional. luar biasa, artinya bidang magnetik ini masih sangat seksi. Saya berencana akan kembali lagi ke magnet, karena kebutuhan di bidang material magnetik ini luar biasa. Apalagi Nissan sudah mendeklir, mengeluarkan mobil listrik dan akan disusul juga, ITS juga punya program mobil Aila ini akan di convert ke listrik. Artinya kebutuhan-kebutuhan listrik magnet ini menjadi sangat-sangat demanding. Jadi, saya ucapkan selamat juga Pak Kapuslip Nano di sini, Prof. Hadir, ini barusan masuk, dan bisa diinisiasi untuk kerjasama bidang magnetik, Pak Agung Purniawan. Terima kasih sekali lagi, Prof. atas kesempatan untuk mengembangkan kepada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Langsung ditutup nge, buah asa nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon izin saya Eni. Terima kasih, Pak. Ya, nunggu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.